Jadi ada yang udah luar, itu ada yang, ada yang, nama-namanya juga berbeda. Jadi Pak Dewan, Pak Dewan, jadi yang penghutan program bedah rumah di kecematan Pak Dewan bagaimana? Ibu ini apanya, PPK-nya? Mana, penghutan yang mana Pak? Gamot-gamot meminta, memungut uang 600 dari apa? Calon penerima manfaat, bagaimana? Ini, kita juga hal-hal yang seperti itu. Informasi ini kan, ada nggak buktinya. Kalau informasinya nggak akurat juga kan? Kalau semua informasi, apa aja Pak? Informasi itu kan perlu bukti juga. Udah kita publis, Pak, video itu. Bapak, selaku wilayah Dapil, Bapak, nggak tahu itu aku jadinya itu ya? Di mana itu kegiatannya, Bang? Di Kecamatan Jantar. Gini loh, Bang. Kita sosialnya hosif. Nggak, yang mau kami konfirmasi sama Ibu selaku PPK, apakah memang ada itu, penghutan itu? Memang dibenarkan? Nggak ada. Nggak ada, kami nggak ada memungut biaya apapun. Gamot yang melakukan penghutan, gamot. Ya, apa hubungan gamot dengan aku, Bang? Tapi itu program-program bedah rumah itu. Misalnya gini, kalau ada tetanggamu dibungut, abang tuduh aku. Bukan menuduh, saya mau minta tanggapan Ibu selaku PPK. Aku nggak ada mengungut itu, nggak ada. Misalnya banget mengungut. Dengan kami sampaikan informasi ini, Bu. Dengan kami sampaikan informasi ini, apa tanggapan Ibu menanggapi Ibu? Beritanya, laporkan. Kalau memang nggak tahu. Menurut Bapak mau dilaporkan kepada siapa? Nah, gini Pak, kami kan dari media. Kami kan ingin meminta tanggapan selaku Bapak anggota DPRD. Dan ketepatan itu Dapil Bapak. Yang mau kami konfirmasi itu, karena ketepatannya Bapak di Komisi 3, makanya kami nggak konfirmasi Bapak. Kami mau konfirmasi Komisi 2 Kian. Tapi selaku sudah Bapak lah, menanggap itu apalah? Ya, kalau kutipan yang sifatnya Pungli, itu tidak dibenarkan. Itu yang pertama. Dan kutipan itu untuk apa? Untuk administrasi alasannya di dalam diri. Administrasi apa? Kan kita nggak ada. Misalnya itu apa kok? Untuk bedah rumah kok. Jelas tidak dikenakan. Kalau itu programnya. Dan program itu kan belum jalan hari ini kan? Itu persoalannya. Administrasi apa yang mau dikasihkan? Program apanya Pak belum jalan Pak? Sosialisasi apa nggak termasuk program itu Pak? Iya lah, arti. Gini Pak Dewan. Bapak Dewan itu, fungsi Bapak Dewan di sini itu kan penampung aspirasi. Betul. Kan begitu. Kita sampaikan keluhan masyarakat yang dipungut. Nah itu yang Bapak tanggapi. Jangan Bapak bilang programnya belum jalan. Kenapa programnya belum jalan? Bedah rumah. Apa? Sosialisasinya udah berjalan. Dan proses administrasinya udah berjalan. Ya kan begini. Tadi kan. Enggak, Bapak nggak nyambung. Udah lah Pak. Oke. Terima kasih udah ada. Terima kasih udah. Terima kasih udah.